assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya semoga senantiasa sehat ya luar biasa pertemuan kita kali ini sudah keempat aja ya gak kerasa oke sekarang kita belajar lagi di bahasa inggris ini tentang singular forms of others siapa yang udah pernah denger? pastinya ya semua udah pernah denger kita lebih jelasin lagi nih another versus the other kira-kira bagaimana penggunaannya kemudian sebenarnya itu buat ngejelasin apa dan seterusnya let's check it out oke introduction dulu kalau another itu mempunyai arti satu lagi jadi sebenarnya satu lagi dari barang serupa sebagai tambahan sesuatu yang telah terlebih dahulu disebutkan jadi sebelumnya udah disebutin dulu terus ini another itu untuk menjelaskan barang yang lain tapi masih serupa nah another merupakan satu kombinasi dari artikel an and other yang ditulisnya menjadi satu jika diterjemahkan adalah kata yang lain nah disini disini another itu berfungsi sebagai adjective dimana adjective itu diikuti oleh kata benda tunggal hati-hati ya another tadi kata an and other berarti an itu berarti satu berarti selalu diikuti oleh kata benda tunggal atau singular noun dan tidak boleh diikuti oleh kata benda jama jangan salah contohnya kalau another people people itu dikategorikan sebagai kata kerja plural jadi tidak boleh meskipun tidak ada S nya tapi kalau sudah bilang people itu adalah orang-orang jadi dikategorikan sebagai kata benda jama nah itu tidak boleh pakai another karena ingat tadi an itu adalah satu yang lain tapi masih serupa nah disini another itu juga digunakan sebagai kata ganti pronoun tadi dia berkedudukan atau another berkedudukan sebagai adjective nah yang kali ini another digunakan sebagai kata ganti pronoun yang kehadirannya berdiri sendiri tanpa ada kata benda yang mendampingi another sebagai pronoun digunakan untuk menghindari pengulangan kata benda yang tidak diperlukan dalam kalimat oke contohnya contohnya ya oh satu lagi dulu kalau tadi kita bicara another yang saat ini adalah the other satu lagi seperti jodohnya tadi another versus the other nah kalau the other itu sebenarnya artinya tidak jauh beda dari another sama yang lain tapi kalau the other ini digunakannya yang terakhir di dalam satu kelompok tertentu satu-satunya yang tersisa dari sejumlah tertentu dari barang serupa atau sama jenisnya tadi another juga sama dari kelompok barang tertentu bukan kelompok barang yang lain dia serupa serumpun tapi kalau the other ini ini the last one nah the other diikuti oleh singular tapi juga bisa diikuti oleh plural kalau another tadi bolehnya hanya singular ya teman-teman nah the other sebagai pronoun itu bisa juga berdiri sendiri merujuk pada kata benda yang tersisa nah kalau the other ini spesifik itu sudah jelas yang kita maksud jika terdiri dari dua orang maka the other itu kan yang satunya you and me berarti pastinya kamu dan aku selain aku berarti hanya ada kamu nah begitu juga terakhir atau yang tersisa gitu ya nah oke dari kedua penjelasan itu kita bisa simpulkan kan bahwa keduanya baik another maupun the other bisa digunakan sebagai kata benda atau adjective di depan kata benda noun ya kemudian dapat juga berdiri sendiri sebagai kata berganti atau disebut pronoun nah ini contohnya nih there is a large bowl of apples on the table udah jelas ya bendanya jelas apple nah paul is going to eat one apple if he's still hungry after that he can eat another apple there are many apples to choose from nah apple nya satu bentuk ya satu jenis satu jenis apple nah dia udah makan satu nah kalau dia pengen makan satunya lagi pengen makan satu lagi boleh silahkan nah dia pakenya another ya karena masih banyak yang lain kecuali kalau disitu jelas cuma ada dua berarti silahkan nanti menggunakan kata the other nah ini there are two apples sorry there are two apples on the table paul is going to eat one of them and then sara is going to eat the other one atau the other apple nah karena apple nya cuma dua yang satu udah dimakan paul berarti yang satu lagi tinggal dimakan oleh sara nah seperti itu teman-teman udah jelas banget ya kalau another itu temennya apple itu masih banyak nah sedangkan kalau yang the other karena apple nya cuma dua kamu satu aku satu nah ini contohnya penggunaannya the door is broken use another door mungkin di ruang itu kalau kita lagi main ke lawang sewu ya lawang sewu semarang karena pintunya banyak makanya kalau pintu yang satu rusak bisa lewat pintu yang lain kayak gitu she was everything for me it would be difficult for me to find another like her nah karena gadis atau temen ceweknya itu banyak ya gadis atau temen ceweknya itu banyak makanya sulit untuknya mencari sesuatu yang yang seperti istrinya the cake is delicious can I have another slice another slice please another diikuti dengan kata benda tunggal jadi disitu mungkin slice nya potongannya masih banyak aku minta satu lagi boleh ya gitu nah kalau ini the other nah karena the door is broken use the other door sama kalimatnya tetapi ketika kita menggunakan the other disini berarti pintunya cuma ada dua she has to get one is under the table where is the other nah karena cuma ada dua satunya udah jelas di bawah meja tinggal cari yang satunya the bank is on the other side of street karena streetnya cuma sisi karena sisi ada sisi kanan dan sisi kiri gitu ya berarti kan gak mungkin ada di keduanya cuma ada di salah satunya seperti itu gampang banget ya untuk menggunakan the other and another nah ini ada hots nya high order thinkings nya there are two birds in drawing a one is an eagle so kita pakai the other is apa itu the other is egg or the other the other is another bird gitu ya satunya eagle udah jelas eagle yang satunya kan yang lain nah terus there are three birds in drawing B one is an eagle nah another one is a chicken another bird is a crow nah seperti itu yang drawing A cuma ada dua sedangkan drawing B ada tiga seperti itu teman-teman it's very easy to have or to differentiate between another and the other itu untuk hari ini terima kasih selamat belajar selamat menggunakan bahasa inggris menyenangkan thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati